Saya yang menjari dia Allah baru, Allah baru Ini, yang mana ini? Terima kasih Membuat bengkel ini Jadi salah satu legenda di kota Bandung Pemirsa, di kota Bandung Terdapat sebuah bengkel bis Yang sudah berusia puluhan tahun Nah, saya mendapatkan kabar Bahwa pekerja-pekerja di sini Suka mengalami gangguan-gangguan gaib Baik berupa penampakan atau hal-hal lain Kang, ini kasih boleh tahu Sebenarnya bengkel ini sudah ada Sejak kapan sih, kan? Sejak zaman Belanda Kalau saya mendapatkan informasi Ini tiga dari tertua di Indonesia Di antara Cahaya Subabaya Sama Jogja dan ini Lalu saya juga melihat ini Di luar pun banyak-banyak Bis-bis yang sudah tiga terpakai Itu bis apa sih, Pak? Sebetulnya itu bis yang Tidak lagi jalan Dan ada beberapa bis yang beroperasi Dan mungkin Bekas-bekasnya Untuk di sini gitu Bekas keselapaan atau? Ada sebagian Masih kan juga dapat informasi nih, Kak Katanya pekerja di sini Suka ditampakkan Sosok-sosok lain Itu sosoknya seperti apa yang akan kamu Yang saya tahu mungkin sosok Seperti tinggi besar ya Terus wanita Kadang-kadang mengganggu orang-orang Kerja di sini Mengganggu itu seperti apa, Kak? Mungkin sudah tua ya Kalau lagi besi itu sepertinya Kayak Suka tak soalnya tinggi Kayak hidup sendiri gitu Coba tapi untuk mencelakai Nggak? Terima kasih banyak, Kak Terus jelasannya Kan Tom Ini menurut Kan Tom Ini situasi di sini seperti apa sih, Kan Tom? Situasi di sini Tadi pertama datang Karena kemungkinan besar Di sini tempatnya lama Dan Di sebelahnya ada tempat-tempat Bekas mobil kecelakaan Kemungkinan besar Jin-jin yang mengganggu Sangat banyak sekali Auranya negatif atau gimana, Kak? Sangat negatif Langsung bisa langsung proses Mediumisasi ya? Iya Samputan datang Dari alam seberang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terus Terus Museum Museum Kerajaan Semedang Kalau Anda bilang Ini gabungannya Museum Apa ini Pamerkan di sini? Saka 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 Apa? Terus Tongkat Jum Lopadi Tomak Terus Kemana Barang-barang Sini? Gertilas Ini Ini dahulu Terus Awalnya Memang bukan Dijirikan Untuk Bentar Main Terus Disini Juga kan Kata Pekerja Disini Suka Mendapat Gangguan Anda tahu Siapa yang Mengganggu? Kenapa? Sekolah Bangung Tapi lain Kau Siapa? Anda Kenal? Tidak 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 Fit Tidak 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 Mediator Disadarkan Butuh informasi? Kami melanjutkan mediumisasi Tempat manusia ayat di Indonesia Maksudnya apa yang kayu di Indonesia? Lain bengkel Lain karatu Lain bengkel Lain Lain apa sebenarnya tempat ini? Tempat ini sebenarnya Jangan ngayoman jilamak Maksudnya apa? Lu bantu kerajaan Sekolah? Lain sekolah Terus apa? Kesang lo keluar Maksudnya apa? Ya, kesebut lama murid olahraga Itu kawan berapa kejadian itu? 1827 Itu kapan beralih fungsi dari tempat olahraga menjadi bengkel? 48 Saat ini dijadikan bengkel banyak masuk orang datang ke sini Ngobah mobil-mobil perang Oke, osok, dibenarkan di dia Rata-rata di sini banyak yang mengganggu Gangguan mesin yang hidup sendiri Aku gak mau bisa menghidup ke mesin Alhamdulillah Tujuannya apa? Tiba-tiba nyalain mesin Rasek Omper-omper Komediana Besi Yang kemanusia takut Melihat tiba-tiba mesin jalan sendiri Oh, dahan Ayah, 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 ayah Kok maju, ayah, ayah Teman kamu di sini banyak Oh, Pak Oh, maju datang Datang dari mana mereka? Di mana, Pak? Kok kenar-mana, ayah, ayah, ayah Harusah Kau yang suka menampakkan diri itu siapa? Tadamit, ayah Kuah Kuah Ngalin aja Saya dapat informasi Dan saya juga pernah ngobrol Oh, pekerjanya melihat sendiri Padahal saat itu juga belum malam Masih terang Tapi penampakan yang dilihat Katanya sosoknya Perempuan Berbaju merah Anda tahu Si Noni Siapa, Noni? Yang bangsa orang, Pak Terus di bangsa apa? Bangsa Bangsa aja Belanda? Apa? Inggris atau Barana Selain Noni, mungkin ada Makhluk lain? Lomba Oh Makhluk Ingatin aja Kalau Anda bilang Noni, Noni tadi Makhluk lain ada di sini Ayah, nama Allah Makhluk lain Masuk Jalan-jalan Di mana? Oh Terus di mana? Masih-masih No, ayah Di diri Caranya gimana sih Bangsa jin Seperti Anda bisa Menggunakan Barang-barang manusia Bagaimana gitu? Eta, maka kebasa Mesti Kaulah Bisa Nengali aja Tapi Aranjen Yang sebagian Anda bisa Nengali Kaulah Kenapa sih Bangsa Anda tuh Suka besi-besi Barang-barang tua Barang-barang rusak gitu Unsur Bumi Maksudnya? Ayah, pun suruh Bumi Anu digali Memang yang ada tahu Unsur bumi tuh ada apa aja? Angin Tanah Percai Dau Lomba Lomba Selesai disini Nanti ke bawah Sama Lu Gala-negan Kaulah Kapa Wakti Nak Suruh Buah Sipetan Sesaat Trilaku Mediator Berubah Siapa Gerangan dia? Tetap Di dua Sekarang Perilaku Mediator ini Seperti Seekor Ular Sosok anda apa nih? Berdesis-desis gitu Ayah Tepatnya berasal dari mana? Malah dia Apa yang ada lakukan disini? Kau Ular Gak 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 Karena tak banyak memberi informasi, mediator disadarkan. Kamu Tom beranjak ke tempat lain di bengkel ini. Jangan-jangan ada makhluk hendak berinteraksi di sini. Benar saja, sudah ada makhluk hendak berbagi cerita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Jangan lupa, Pak. Bawang selesai, Pak. Bisa. Kenapa? Anda pasti tidak bisa menjawab salam saya. Tidak mengerti. Kalau saya ingin tahu siapa, Pak. Inggrisnya. Sudah berapa lama Anda ada di sini? Masih ngorat apilah. Memang usiannya berapa tahun? Kaya 500. Nah, anak-anak saya. Loh, saya hanya ingin menang-anak saja. Saya marah-marah. Sebelum tempat ini dibangun, kamu sudah ada di sini. Baik. Kayak jadi dia. Sampai menurut saja yang sudah datang tadi. Lalu dahulunya seperti apa? Saya akan datang sini. Tak, cari ini, Pak. Saksikan anusinya. Saksikan apa? Saksikan wajah di sini tempat. Emang ya darat apa dengan bawang itu? Ya ada pasir. Yang dilatakkan ke manusia-manusia. Yang lalu di sini tempat. Tetap kalau ke sini lihat, tapi yang manusia. Masa kurumah gandeng. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton. 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 mediator yang menonton. terima kasih telah menonton. menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. canceled menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. ini jauh tinggi kenapa dia berbaju merah ini segini ini segini ini rambut belanda dia suka mengganggu para pekerja ya kata suka menampakkan diri ya kalau anda siapa namanya saatnya mediator siwa bangtam apakah kesimpulan dari mahluk ini kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada jir setan dan iblis maka dari itu kita sebagai manusia jalanan bahwa setan itu juga bagaimana ternyataan makhluk yang mereka mengatakan mereka sebenarnya bisa menghidupkan mesin atau menghidupkan hal-hal itu sebenarnya seperti apa sih kantor ini jalanan bisa menghidupkan mesin membawa manusia ke alam mereka itu bisa itu karena ada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kita harus dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dekat ibadah kepada beliau supaya kita rasakan ketakutan yang kita rasakan bisa terpunyai terima kasih banyak kantor mas jelasannya bersama-sama saya penasaran saja karena seperti itu di setiap tempat yang gelap itu banyak orang yang kata sekarang mereka berpikir banyak bangsa anda manusia masasam baru jadi harusnya tidak takut kepada anda gitu jadi kalau kita berani anda tidak akan mengganggu saya ingin mempunyai manusia Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita marah jauhkan ya 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 ya